Intro Halo, Assalamualaikum semuanya Terima kasih ya yang udah klik video ini Jangan lupa subscribe-nya dan tonton sampe habis ya Jadi hari ini aku mau ngajak anak-anak untuk nonton bioskop Ini nontonnya agak jauh ya di daerah Kelapa Gading gitu Gak ini deh mallnya Aku mau pergi ke sebelahnya Yaitu Moy Mall of Indonesia Sekalian nyobain bioskop flik cinema Aku tuh belum tau pengen nonton apa disini Karena aku bawa anak-anak Jadi tontonannya juga harus sesuai umurnya mereka juga Jadi untuk masuk ke parkiran mallnya Lewat belakang sini ya Nah ini kita udah masuk parkirannya Oke Kita sudah ada di dalam mallnya Seperti biasa ya Kalau kemana-mana Kalau mau masuk mall atau daerah mana Kita harus scan barcode Lalu itu dili lindungi Nah ini untuk masuk bioskopnya Juga kita harus scan barcode-nya lagi Jadi ini dia tampak depannya Flik cinema Oke nanti aku akan ajak kalian keliling Ngelihat bioskop flik cinema Dalemnya kayak gimana sih Suasananya kayak gimana sih Nah ini kita harus scan barcode peduli lindungi lagi ya Oke lanjut Aku mau beli tiketnya dulu Nah ini belinya langsung di kasir ya Oke kebetulan banget Ada film untuk anak-anak Ini judulnya Ekanto Ini film semua umur Aku beli 3 tiket Karena si kakak tuh udah harus duduk sendiri Aku beli tiketnya ini yang tipenya silver ya Karena untuk film Ekanto Emang cuma ada silver doang untuk hari ini Nah ini harga tiketnya Satu orangnya itu Rp40.000 Nah ini aku ajak kalian jalan-jalan sedikit ya Untuk melihat suasana di dalam flik sinemanya Karena aku perginya hari biasa Jadi ini lumayan sepi ya Kalau hari biasa untuk tipe silver ini Harganya Rp40.000 satu orang Tapi kalau weekend itu Rp60.000 satu orang Nah ini suasananya ya Tuh lumayan sepi Jadi aku aman lah Bawa anak-anak Insya Allah aman Jadi di Flik Cinema ini Menyediakan 5 tipe haul Yaitu Silver haul Luxe haul Silver blade Platinum haul Sama Stellar haul Kalian bisa pilih Untuk tipe haul kalian mau Dan sesuai budget Disini menyediakan yang paling murah Sampai yang paling mahal Nah ini tuh aku mau nyari Toilet Dimana Tapi aku bingung Nah ternyata ada di depan aku dong Toiletnya Oke aku mau masuk dulu Nah ini ada toilet khusus Disable Nah ini dalam toiletnya Seperti ini Ini maaf ada kain pel Ini toiletnya bersih banget ya Dan gak ada bau-bau yang Aneh-aneh gitu Ini aku juga narsis deh Jadi karena sepi Ini di Flik sini Gak semua haulnya dinyalain ya Ini layar-layar di pinggirannya Juga pada mati Tadinya tuh aku antara nyari Silver bed atau Stellar Jadi yang kayak tempat tidur gitu Biar anak-anak bisa nyaman juga Bisa sambil tiduran nontonnya Ternyata gak ada Atau mungkin karena ini hari biasa juga kali ya Gak tau deh Kalau weekend Untuk tipe platinum Silver bed sama Stellar ini Ada apa enggak Nah tadinya aku mau jalan-jalan Sambil nunggu Sekitar satu jaman lagi Waktu nonton aku mulai Jadi Kakak tuh ngajak main kesini Yaudah lah Lumayan dia bisa main Lego-Legoan disini Ya Kalau ada yang gratis Kenapa tidak Hehehe Dasar emak-emak nih Oke pintu teater hall 3 Sudah dibuka Nah ini aku abis ngajak kakak Untuk buang air kecil dulu ya Supaya nanti gak bolak-balik Tapi tetep aja Ujung-ujungnya bolak-balik juga Namanya juga nonton bawa anak Si kakak tuh seneng banget Apalagi adek juga seneng banget Lari-larian Apalagi tempat yang luas kayak gini kan Dia bisa lari-larian sepuasnya Nah ini aku sudah masuk ke dalam Nanti aku kasih lihat ya Untuk tipe silvernya tuh seperti apa Jadi ini dia Tipe silver hallnya Kayak begini Nah ini bangkunya dilipat Begitu ya Ini otomatis Kelipat sendiri gitu Kalau kita bangun Kalau gak kita dudukin gitu Nah ini aku mau cari Tempat duduknya dulu Oke ini kita udah Duduk di kursi yang kita pilih tadi ya Nah ini kan kakak diganjil Begini nih pake tas Soalnya kalau dia langsung ngender Dia langsung nyeblos gitu ke belakang Soalnya kan bangkunya ini modelnya Ngelipat begitu Jadi kalau untuk anak kecil yang kayak kakak Harus diganjil gitu deh belakangnya Biar gak ngejeblos Nah ini juga aku ngerekam sedikit beberapa peraturan yang ada di Flix Cinema ini ya Nah menurut aku peraturan di Flix Bioscope ini juga ketat banget ya Prokesnya Nah sebelum masuk juga Kita harus scan barcode lagi Dipeduli lindungi Tadi dijagain gitu sama sapamnya Selama menonton kita gak boleh lepas masker sama sekali ya Kecuali kita lagi makan dan minum Dan itu juga gak apa-apa Karena kita itu duduknya berjarak Dua bangku seling kosong Dua bangku seling kosong Kayak gitu terus Dan yang masuk disini tuh harus udah vaksin ya semuanya Kecuali anak-anak Karena belum ada vaksin untuk anak-anak Jadi anak-anak tuh gak apa-apa Kalau belum vaksin Yang penting orang dewasa atau orang tuanya itu udah harus vaksin minimal dosis 1 Beberapa peraturan yang harus kita turuti Terutama itu setiap kita habis nonton Kita harus buang sampah makanan yang kita makan di dalam bioskop sendiri ya Nah ini karena filmnya sudah mau dimulai Aku mau nonton dulu Oke kita udah selesai nonton filmnya Ini kita nonton film Ekanto Untuk semua umur ya genrenya Ini tuh kakak seneng banget dibawa ke bioskop Dan dia tuh minta nonton monster itu Dia minta nonton Venom Nah ini loh yang maksud aku tadi Dia kayak dipakein gasper kayak gitu Nih ada tandanya gitu Kalau misalnya gak boleh Ini dia suasana sudah kosongnya ya Oke kita mau lanjut pulang dulu Ini kakak tuh saking kegirangan Jalannya nyampe begitu dong Ini petugasnya langsung nungguin gitu di depan pintu Untuk ngebersihin teaternya Kalau misalnya kita sudah kakek Oke teman-teman Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Next kita mau nonton di bioskop mana lagi nih Comment di bawah ya Kalau kalian suka kalian like Dan jangan lupa subscribe-nya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax